selamat menikmati dan dengan sebab pembagian hadis berdasarkan kualitas pembagian hadis berdasarkan kualitas terbagi menjadi tiga yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis do'if yang pertama hadis sahih secara etimologi, kata sahih artinya sehat kata ini merupakan antonim dari kata sahim, yang artinya sakit tetapi, bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya maka maknanya hanya bersifat kiasan sedangkan secara istilah, pengertian yang paling bagus tentang hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanatnya melalui penyampaian para perawi yang adil dobit dari berawai yang semisanya sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada syutsus dan juga tanpa ilat perawi yang dobit adalah orang yang kuat hafalannya sehingga hadis yang dia bawa tidak mengalami perubahan perawi yang dobit ada dua yang pertama, dobit karena kekuatan hafalan yang disebut daktus sader yang kedua, dobit karena ketelitian catatan yang diistilahkan dengan daktul kitabah perawi yang memiliki daktul kitabah hadisnya bisa diterima jika dia menyampaikannya dengan membaca cacatan Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih sebagai berikut yang pertama, rangkaian perawi dalam sanat itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir yang kedua, para perawainya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal sihat dalam arti adil dan dobit yang ketiga, hadisnya terhindar dari ilat atau cacat dan syat atau janggal yang keempat, para perawi yang terdekat dalam sanat harus sejaman syarat-syarat hadis sahih terbagi menjadi lima yang pertama, sanatnya bersambung yaitu tiap-tiap perawi dari perawi lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya dari sejak awal hingga akhir sanatnya yang kedua, perawainya bersifat adil yaitu tiap-tiap perawi itu seorang muslim berstatus mukalaf, bukan fasik dan tidak pula jelek berlakunya yang ketiga, perawainya bersifat dobit maksudnya, masing-masing perawainya sempurna daya ingatnya baik berupa kuat ingatan dalam dada maupun dalam kitab atau tulisan yang keempat, tidak jat maksudnya, ialah hadis itu benar-benar tidak jat dalam arti bertentangan atau menyelesihi orang yang terpercaya dan lainnya yang kelima, tidak berilat maksudnya, ialah hadis itu tidak ada cacatnya dalam arti adanya sebab yang menutup tersembunyi yang dapat mencederai pada kesohihan hadis sementara darinya selamat dari cacat pembagian hadis sohih hadis sohih terbagi menjadi dua yang pertama, hadis sohih li zotihi maksudnya, ialah syarat-syarat ilma tersebut benar-benar telah terbukti adanya bukan dia itu terputus tetapi sohih dalam hakikat masalahnya karena, boleh salah dan kilaf bagi orang kepercayaan yang kedua, hadis sohih li goyrihi maksudnya, ialah, hadis tersebut tidak terbukti adanya lima syarat hadis sohih tersebut baik keseluruhan atau sebagian bukan berarti, sama sekali dusta mengingat bolehnya berlaku bagi orang yang banyak salah Kehujahan hadis dari segi persyaratan sohih dan terpenuhi dapat dibagi menjadi tujuh tingkatan yang secara perlurutan sebagai berikut yang pertama, hadis yang disepakati oleh bukori dan muslim yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh imam bukori saja yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim saja yang keempat, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-bukori dan muslim yang kelima, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan al-bukori saja yang keenam, hadis yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan muslim saja yang ketujuh, hadis yang dinilai sohih menurut olama hadis selain al-bukori dan muslim dan tidak mengikuti persyaratan keduanya Kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis Sohih secara berurutan sebagai berikut Yang pertama Sohih Al-Bukhari Yang kedua Sohih Muslim Yang ketiga Sohih Ibnu Uzaimah Yang keempat Sohih Ibnu Hiban Dan yang terakhir Mustadrog Al-Hakim Hadis Hasan Hadis Hasan adalah hadis yang sanatnya tersambung dengan perantara perawi yang adil Yang sedikit lemah hafalannya, tidak ada syaj dan ilas Al-Hasan secara bahasa merupakan sifat musyabahah dari kata Al-Husna Yang berarti Al-Jamal yang baik atau bagus Secara istilah, ulama hadis berbeda pendapat mengenai definisi hadis Hasan Sebab tingkatan hadis Hasan berada di pertengahan antara Sohih dan da'il Berdasarkan pengalamannya, sebagai lanah hadis Sohih Hadis Hasan dapat dijadikan sebagai ranah penggalian hukum-hukum Islam sekalipun tidak sekuat hadis Sohih Mayoritas para ahli fikih dan uhsul fikih menggunakannya sebagai landasan dalil kecuali para ulama yang tergelong mata syadid Atau keras Contoh hadis Hasan ditemukan dalam Sunan Tirmizi Yang artinya, sesungguhnya pintu surga berada di bawah bayangan pedang Hadis riwayat Tirmizi Menurut Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis Hasan Gorib Gorib karena diriwayatkan oleh satu jalur perawi Sementara hadis ini dinilai Hasan karena empat perawihnya siha Kecuali Ja'far bin Sulaiman al-Da'i yang kekuatan hafalannya sedikit lemah Sehingga hadis ini dari Sohih turun derajatnya menjadi Hasan Kriteria hadis Hasan Yang pertama, sanat hadis harus bersambung Yang kedua, perawainya adil Yang ketiga, perawainya mempunyai sifat dopit namun kualitasnya lebih rendah dari yang dimiliki oleh perawih hadis Sohih Yang keempat, hadis yang diriwayatkan tersebut tidak syas Dan yang kelima, hadis yang diriwayatkan terhindar dari ilat yang merusak atau hadihah Pembagian hadis Hasan Hadis Hasan terbagi menjadi dua Yang pertama, hadis Hasan li zatihi Yaitu hadis yang dengan sendirinya telah memenuhi kriteria hadis Hasan sebagaimana tersebut di atas Dan tidak memerlukan riwayat lain untuk mengangkatnya ke derajat Hasan Yang kedua, hadis Hasan li hoi rihi Yaitu hadis daif apabila jalannya berbilang dan sebab-sebab kedaifahnya bukan karena perawainya fasik atau pendusta Kitab-kitab yang memuat hadis Hasan Yang pertama, Sunan Ad-Dirmizi Yang kedua, Sunan Abu Daud Dan yang ketiga, Sunan Ad-Dar-Hudni Hadis Do'if Do'if secara bahasa adalah kebalikan dari kuat yaitu lemah Sedangkan secara istilah Yaitu apa yang sifat dari hadis Hasan tidak tercangkup atau terpenuhi Dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis Hasan Dengan demikian, jika hilang salah satu kriteria saja Maka hadis itu menjadi tidak sahih atau tidak Hasan Lebih-lebih, jika yang hilang itu sampai dua atau tiga syarat Maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis do'if yang sangat lemah Karena kualitasnya do'if, maka sebagian ulama tidak menjadikannya sebagai dasar hukum Ada pun penyebab ke-do'ifannya Karena beberapa hal antara lain Yang pertama, sebab terputusnya sana secara nyata Yang kedua, terputus secara COVID Dan yang ketiga, sebab penyakit pada rowi Penyakit pada rowi sendiri terbagi atas dua Yaitu penyakit tentang ketahwaan Dan penyakit pada dopit atau hafalan Klasifikasi hadis do'if terbagi menjadi lima Yang pertama, do'if karena tidak bersambung sanatnya Yaitu hadis mun khoti, hadis mu'alah, hadis mursal, hadis muqdal, dan hadis mudalas Yang kedua, da'if karena tiadanya syarat adil Yaitu hadis al-mawdu, hadis matruh, dan hadis munkar Yang ketiga, da'if karena tiadanya do'bit Yaitu hadis mudraj, hadis makhluk, hadis mutarib, hadis musaf, dan mu'haraf Yang keempat, da'if karena kejanggalan dan kecacatan Yaitu hadis jad, dan hadis mu'alal Yang kelima, da'if dari segimatan Yaitu hadis ma'uf, dan hadis mahtu Kehujahan hadis da'if terbagi menjadi tiga Yang pertama, level kerda'ifannya tidak parah Yang kedua, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini kesapitannya Dan yang terakhir, berada di bawah nas lain yang sahih Sekian materi Quran Hadis Pembagian hadis berdasarkan kualitas yang dapat saya sampaikan Bila ada salah kata dan kurang kata saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh